Oke semua viewers, balik lagi di Radio Net Show dan kita masih temen-temen sama Birgy Putri. Yeay! And friends ya, and friends. And babes. Oh, and babes. Oke, oke. Nih, kita mau ngomong-ngomong lagi nih. Tapi sebenernya kalau Birgy Putri sendiri, genre apa sih yang suka? Jadi kalau Birgy Putri kan lu bilang genre apa nih? Genre banyak banget. Dangdut kah? Dangdut suka. Waduh. Langsung gitu ya. Dangdut suka. Hey, eh. Contohin apa? Contohin ya. Langsung gitu. Genre apa nih kalau Birgy? Kenapa? Genre apa nih kalau Birgy sukanya? Pop, sika, jazz, terus alternatif rock denger juga, metal ada juga. Semuanya berarti ya? Genre case juga folk. Banyak sih. Banyak sih aku dengerin semua aja. Yang ada bunyinya aku dengerin. Oh iya sih ada bunyinya sih. Tapi Dangdut juga suka? Bisa? Cengkok-cengkoknya bisa? Cengkok-cengkok. Wah tuh udah dimain untuk musika. Coba contohin kalau Dangdut. Coba. Pulang di langit batu hiu. Nanti aku jadi Dangdutan nih. Nanti aku langsung. Langsung. Aduh aku gak mau dipop lah. Aku mau Dangdut aja deh. Gak tahan nih soalnya gimana. Berarti album kayak nanti ada satu lagu Dangdut itu bisa tuh kali ya. Iya. Kita tulisnya Birdut ya. Tapi ngomongin album nih. Kan single sudah satu nih. Apa? Seorang yang bergiputer itu nanti. Maksudnya pengen single-single dulu. Atau langsung rencana pengen. Gue tahun ini. Mungkin bulan ini. Pengen punya album gitu. Gimana kalau seorang pergi? Pengen. Pengen punya album ya om ya? Menanya om terus ya? Karena aku kalau bikin musik dibantuin sama om Dodi. Tergantung hatinya mau bantuin apa enggak gitu ya. Iya. Oke. Tapi pengen ya. Pengen kalau album. Tapi album. Stok lagu sih udah ada. Stok lagu udah ada. Jadi pengen semua lagu di album itu lagu yang buat Birgi semua? Iya pengennya gitu sih. Oke. Biar nggak sia-sia air mata ini. Tapi kalau ada bocoran dikit nih. Kira-kira tahun ini apa tahun depan Birgi album? Tahun ini dong. Tahun ini ya. Oh pake dong tuh. Tahun ini deh. Tahun ini ya. Tahun ini ya. Tahun ini lah. Tahun ini ya. Tahun ini ya. Oke terus kalau soal baru sih gini. Punya inspirasi enggak sih? Kalau gue ngefansi banget nih sama ini. Terus jadi inspirasi. Kalau dari Birgi Putri ada enggak? Dari luar maupun dalam negeri juga boleh? Kalau dari luar. Dari luar sih kalau dari kecil aku suka sama Maria Carey. Ya diva-diva Beyonce. Christina Aguilera itu dengerin juga gitu. Kalau di dalam negeri. Dalam negeri. Band sih biasanya. Dewa. Terus Naif. Oke. Sharon Seven. Padi. Ada band. Dan teman-teman. Banyak ya. Seangkatan ya. Influenza banyak ya. Ini teman-teman yang lain kita tanya juga deh. Ini kalau inspirasi baru musiknya ini dari siapa nih? Teman-teman yang lain nih. Kan tadi ada mic tuh nganggur satu kan? Ya. Boleh? Siapa? Dari gitaris. Iya. Siapa nih gitaris idola nih? Siapa itu? Kalau gue... Eros sih. Eros ya. Oke. Terus kalau dari basis? Apa nih? Kayak pemain bass yang menginspirasi saya. Boleh. Atau band. Kalau dari Indonesia ada Mas Indro Hajro dikoro. Kebetulan beliau guru saya juga. Kalau dari luar itu... Pantes. Gurunya begitu. Kalau dari luar ada Hadrian Fraud. Ada basis. Oke. Silahkan. Kalau saya influensnya dari Indonesia. Dari dalam. Itu Mas Rayendra. Indra Sunnito. Kalau dari luar itu banyak sih. Kayak Jojo Mayer. Terus... Aerospear dan lain-lain. Teman-teman yang gospel-gospel gitu lah. Alright. Tapi kalau ini kan kalian bermusik ya. Ini boleh nih kalian semua nih. Apa sih arti musik bagi kalian gitu. Nah ini boleh mikir dulu. Biar jawabannya dalem gitu kan. Siapa dulu nih? Arti musik nih bagi kalian. Ya dari Ibu ngapain? Dari Ibu. Dari Ibu. Ladies first right? Musik. Musik buat aku tuh... Teman. Karena saat aku sendiri. Saat aku gak tahu mau ngapain. Kayaknya musik itu teman yang paling mengerti. Kalau misalkan lagi senang ya dengerin musik yang senang. Lagi sedih dengerin musik yang sedih. Atau lagi gak tahu mau ngapain ya. Gue bikin musik gitu. Sesuai dengan kata hati. Jadi kayak teman. Waduh. Teman ya sama-sama. Boleh ditambahkan jangan idem loh ya. Jangan idem. Oh no. Kreatif. Bingung jawabnya. Eh bet. Biasa memang pertanyaan susah banget. Pertanyaan susah banget arti musik. Kalau gue sih... Gatau deh kalau dihidup ini gak ada musik. Kayak gimana gitu. Ya musik itu hidup. All right. Ya musik. Musik itu hidup. Kalau gak bisa stress gue. Oke. Wah tadi udah mikir dulu nih panjang nih jawabannya nih. Gak apa. Kosong. Parangatnya kosong. Kosong mikir lagi kosong. Apa ya? Sekolahan kan biasa banyak. Musik itu... ...satu hal yang mewarnai hidup. Satu tempat pelarian. Bukan pelarian sih. Suatu... Apa ya? Hiburan. Ya sama kayak Birgi bilang juga. Gak usah sama-sama dong. Biar kreatif yang lain. Ya gitulah. Pokoknya musik buat saya. Makanya saya memilih musik sebagai passion dan... ...jalur pekerjaan saya. Karir ya. Karir. All right. Ini gong nih terakhir nih. Emang itu gong? Gong. Kalau musik itu dalam hidup aku tuh, dalam hidup saya berarti sangat bagus. Maksudnya dalam kamusnya orang biasa itu sangat dalam gitu. Karena musik itu universal kan ya. Jadi aku pernah dalam hidup yang benar-benar kacau gitu. Tapi dengar musik yang benar-benar membangun itu kita benar-benar berubah gitu. Jadi kalau misalnya dibicarain musik itu dalam banget. Jadi kalau aku bagi aku itu musik itu adalah teman mendampingi bagaimana hati kita itu berbicara. Iya. Motivator seperti ini. Golden ways. Oke. Kita balik ke video ini kan single sudah nih. Hayalan Cinta. Terus video klip sudah ada kah? Video lirik. Baru video lirik ya? Nah rencananya video klip ada nggak? Pengennya ada. Tapi nggak tahu nih antara bikin video klip atau fokus bikin single yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat semua. Oh gitu ya. Jadi masih bikin dulu ya? Nanti mau bikin video klip dulu atau mau single selanjutnya gitu ya? Iya oke. Tapi pengennya ada ya? Harusnya ada video klip ya? Pengennya ada. Terus kalau soalnya nih. Tadi musik udah. Tapi kalau dari Birgi sendiri sih. Apa sih arti fans bagi seorang Birgi? Fans? Fans. Arti fans buat aku tuh mereka yang nyemangatin. Pokoknya. Saat. Aku sempat kayak. Ah udah lah gue udah nggak mau di entertain lagi. Udah males. Sempat ya kayak gitu ya? Sempat. Sempat kayak gitu. Bosen. Bosen muak kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Tapi gara-gara. Ayo dong kok nggak pernah lihat lagi. Terus ayo dong kok nggak pernah nampil lagi. Gitu kan. Gitu. Jadi. Termotivasi terus. Semangat. Ya ternyata di luar sana banyak yang pengen lihat. Gitu. Aduh jangan nangis dong. Sedih gue jadinya nih. Ada tisu gak? Jangan sedih dong. Iya. Oke. Mari kita sedih-sedih sama viewers ya. Ini kita mau main game dulu sama viewers ya. Semangat ya. Yeay. Di game saya Donetsu. Ini game saya gampang sama viewers. Berarti cuman gue kasih pertanyaan. Suruh milih atau nunjuk gitu. Jadi. Misalkan. Hitam atau putih? Satu, dua, tiga. Langsung jawab. Gitu ya. Gampang ya. Semua bisa jawab juga boleh. Nanti ketahuan siapa yang kompak gitu ya. Nah. Saya jangan bubar aja abis nih gitu. Jangan berantem ya. Oke. Sudah siap? Siap ya. Siap. Nih. Ini pertanyaannya random banget nih. Pertanyaan pertama. Pilih bubur diaduk atau nggak diaduk? Satu, dua, tiga. Diaduk. Diaduk semua ya. Eh. Wah. Belum pernah. Harus makan ubur bareng nih. Belum pernah makan ubur bareng. Terus. Ngaduknya bareng? Nah. Gua... Malah sengir. Ya. Ya. Saya, 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 saya... Saya, saya. Saya, saya, saya. Aduh, saya. Ada apa apa? Kalau. Ya, saya, saya. Hai alat musik-alat musik Oke tapi kalau dari alat musik bisa apa aja suling bisa suling diulang ya diulang pilih main alat musik atau nyanyi satu barang yang wajib dibawa pas manggung wajib ini barang wajib banget dibawa pas manggung nih apa ya pas lagi di atas panggung ya boleh deh baju lah iya maksudku kan baju kan masih pakai gitu kan kalau sepatu gue masih bisa nyekir kalau nggak pakai baju maksudnya pakai sepatu doang baju nggak dipakai ya oke oke thank you baju ya aduh-aduh tolong saya Tuhan ini boleh semuanya ya kita coba kekomakan lagi ini pilih kpop atau hip-hop 321 itu Wih kompak lagi semuanya hip-hop semuanya lagi-lagi pilih dangdut atau metal tinggal oh metal sendiri wah berhasil keluar hahaha oke oke terus nih eh wah nah kalau sebuah semuanya juga nih pilih manggung di pinggir pantai dari cafe 31 pinggir pantai wah tadi cafe sendiri pinggir pantai semua kompak semua lagi nih berarti emang sudah kompak ya pinggir pantai terus next nih buat ya Birgi pilih nge-band atau soloist 31 nah ayolah 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 ini pertanyaan menohok nih aku bisikin nge-band atau soloist gimana ya ayolah tuh kado bete itu muka itu jujur aja solo ya oh solo pengennya ya kita doakan saja lah ya semua sukses ya terima kasih semuanya tapi kalau nggak ada mereka aku apa gitu tapi dalam hati pengennya soloist ya mereka mau warnai hidupku juga gitu oke kita lanjutin lagi ya pertanyaannya nih pilih ini buat semuanya pilih kopi panas atau es kopi kopi panas kopi panas dong nggak kopi panas gue ya oke beda lagi ya terus ini buat kalian juga pilih kehujanan pas manggung atau kepanasan pas manggung kehujanan pas manggung enggak basah-basahan lagi manggung kehujanan aku terugi alas basah ya bener sih oke terus pilih baca buku atau nonton film nonton film oh gue ajakin gak pernah mau nih anak-anak soalnya udah nanti kan nonton duluan soalnya ya aku gak ada yang ngajakin gue sih gue gak ada yang ngajak hahah ya lah terus hahah 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 pilih gratisan atau diskonan gratisan diskonan ah biar ada usaha aja dikit biar agak bayar dikit gitu ya diskon gitu ya nah kosong hahahaha pilih coklat atau vanila 31 coklat terus pilih makan di pinggir jalan atau restoran mewah 31 pinggir jalan ya 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 terus nih eh buat Birgi pilih main film Hollywood atau mang atau nyanyi bareng idola nah lo kan nih main Hollywood lah soalnya nanti yang idola aku pasti pasti pengen itu ya pengennya sama aku bisa 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 bukan aku yang pengen sama dia jadi pengen dua-duanya gitu ya main film dulu terus tarik idolanya oke 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 kan di Hollywood aku musikal apa sih dihayalin loh dibikin gimana di Hollywood aku main drama musikal ya siap eh apalagi ya eh pilih satu olat musik yang menurut kalian tuh susah banget untuk dipelajari kalau deh berikin dulu apa deh paling paling sulit dipelajari triangle ya itu ya wah iya bener tuh hahaha itu kayaknya beda satu mili beda nanda ya bener umeh emang bener ya gue enggak sih triangle ya bener nggak sih iya kalau nggak salah ya iya kan iya itu aku mainnya gampang kan untuk dipelajari sama yang itu tuh itu alat musik bukannya pakai gelas ada airnya terus hahaha aku pernah nyobain enggak bisa-bisa di rumah pakai gelas hahaha yang lain deh ada yang boleh tambahin nggak paling sulit dipelajari gitu masing-masing gue sih saksafon sih gue saksafon ya pengen susah banget iya kalau masih apa niche yang susah ya hmm susah nggak ada oh sombong biola oke biola terus suling bambu suling bambu iya sudah ya sampai sini saja ya Smartvirus ya pertanyaan-pertanyaan mendadak Kel untuk tapi kalau dari lihat tadi kompak sih memang banyak-banyak kompak ya kalian harus makan bur bareng itu yang pasti ya iya iya makanya masing-masing ngaduknya bareng sip ini sekarang gue mau bagi-bagi eh gue mau bagi-bagi gue mau baciin quiz buat kalian Smartvirus lengkapnya di quiz time iya yap ini sebelumnya gue mau bacain pemenang quiz untuk minggu lalu Smartvirus yang pertanyaannya minggu lalu itu apa julius single terbaru dari Bara Razan A selalu berharap atau B rindu sendiri dan jawabannya selamat eh jawabannya itu A ya selalu berharap dan pemenangnya selamat kepada Rahel Regina at Rahel Regina nah pemenang dapat mendapatkan voucher dari The Bellas and Chloe Tea Time dan juga Alphabet Gelato ya Smartvirus oke ini langsung aja gue bacain quiz untuk minggu ini ee pertanyaan adalah ini gak jodoh dari Birgi Putri juga apa judul lagu single terbaru dari Birgi Putri A hayalan cinta atau B berhayal ya Smartvirus jangan sampai salah jawabannya ya A A atau B ya gampang banget cari kalian harus follow dulu Twitter kita di atradionetsub.tv langsung jawab aja dengan mention dengan format nama spasi alamat spasi jawaban tapi di akhir dengan hashtag quizradionetshow nanti pemenang juga akan mendapatkan voucher dari The Bellas and Chloe Tea Time dan Alphabet Gelato alright jawabannya follow dulu ya baru dijawab ya oke kita mau tanya-tanya lagi nih boleh dong buat Birgi harapan jangka panjang dan jangka pendek dari seorang Birgi Putri harapannya semoga cepet selesai album album terus lain-lain itu dulu sih itu dulu ya lagi fokus ke musik dulu ya yang lain mau doa apa nih buat Birgi semoga apa diajak alright ya boleh-boleh rajin menabung rajin menabung keliatan head down memang ya terus terus jangan lupa doa jangan lupa doa jangan lupa doa ya bagus ya itu penting juga tuh terus boleh nih kalau smartphone dimanapun berada mau tahu kegiatannya Birgi terus mau tahu misalkan mau mangung dimana nextnya itu boleh tahu dimana sih sosmednya apa Instagram Twitter Facebook Friendster dan kawan-kawan Friendster udah jadi game online oh iya aku pernah buka soalnya apa di Instagram apa adanya cuma Instagram di Birgi Putri terus di YouTube juga sama Birgi Putri Facebook juga sama Birgi Putri Birgi Putri ya YouTube YouTube eh YouTube Birgi Putri juga sama YouTube Birgi Putri juga nanti boleh lihat cover-cover video lirik ya sudah ada ya di Twitter agak beda dikit sih tapi itu bikinnya waktu pas jaman-jaman agak belum sebelum Negara Pimu menyerang gitu ya susah spelling iya oke oke di follow aja ya semua kegiatannya biar tahu gitu ya oke terima kasih banyak Birgi and Friends ya semoga rencananya album cepat kelar nanti kalau album udah kelar main Christina lagi yes jangan kapok ya oh enggak kok enggak bakal kapok ini mau nyanyiin dua lagu ya mau cover lagu apa nih eh lagu dari Jason Merah sama Maroon 5 Sandy Mourning I'm yours ya alright gue mau say thanks dulu untuk semua kuliah yang bertugas untuk YouTube juga terima kasih juga untuk tadi semuanya kita ada Bella St. Chloe terus ada Alphabet Gelato dan pokoknya jangan lupa nonton Radio Net Show di hari dan waktu yang sama ya Smart Viewers akhir kata Eric pamit ini di alam saya Birgi Putri dengan dua lagu ya Maroon 5 dengan Sandy Mourning dan juga Jason Merah dengan I'm yours terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton